Bantuannya, bantuannya, lapat untuk itu jadwal yang sudah, sepenuh. Pemirsa Lantaran menolak saat diminta uang keamanan, seorang pedagang dan preman di pasar peringgan Medan Sumatera Utara terlibat perkelahian. Pada kasus ini, polisi menetapkan budi sang pedagang sebagai tersangka, sementara sang preman yang dilapor lebih dulu berkasnya sudah lengkap dan menunggu sidang. Perkelahian antara pedagang dengan seorang preman terjadi di pasar peringgan Medan Baru, Sumatera Utara. Beberapa kali sang preman tersungkur. Peristiwa 9 Agustus lalu di Jalan Iskandar Muda terjadi, Lantaran sang pedagang menolak membayar uang keamanan. Cek cok pun terjadi hingga sang pedagang terluka senjata tajam. Tak terima, sang pedagang pun menyerang balik hingga terjadi perkelahian. Usai kejadian, budi sang pedagang sayur melaporkan kasusnya ke polisi. Lantaran berkasnya sudah lengkap, sang preman pun kini menunggu jadwal sidang. Tak terima dengan status hukumnya, sang preman melapor balik. Budi sang pedagang sayur pun ditetapkan sebagai tersangka. Dalam laporan saudara BA, dengan terlapor atau tersangka atas nama saudara BS, sampai saat ini berkasnya sudah B21 dan sudah tahap 2, tinggal tunggu jadwal sidang. Kemudian terkait dengan laporan saudara BA, saudara BS yang melaporkan saudara BA, itu untuk kasusnya kita tarik ke Polrestabes. Dan sedang didalami oleh rekan-rekan dari sub-reskrim Polrestabes Medan. Pada kasus ini, Polrestabes Medan akan melakukan gelar perkara dan penyelidikan ulang. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipala Paharahap melaporkan. Akibat harus pendek, sebuah rumah panggung di Barito Utara, Kalimantan Tengah terbakar. Peristiwa di permukiman padat ini membuat panik warga. Kabaran api dan asap memumbung tinggi dari rumah panggung yang terbakar di TW Tengah, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Peristiwa pada permukiman padat ini membuat panik warga. Api mulai terlihat di bagian atap rumah dan dengan cepat merambat ke seluruh bagian rumah. Kebakaran yang terjadi saat sebagian warga sedang tertidur ini diduga akibat kosleting listrik. Besarnya api di bakang komplek pasar ini membuat seluruh isi rumah tak bisa diselamatkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rohman melaporkan. Pemirsa tak terima ditegur saat akan membuat pagar seorang nenek di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, dianiaya tetangganya. Akibatnya, ulah pemuda tersebut korban, trauma, dan terluka di bagian wajah. Sandi, warga parit lalang Pangkal Pinang Bangka Belitung tak berdaya saat ditangkap di kawasan pasar pagi. Pemuda ini sebelumnya menganiaya rohaini, seorang lansia yang juga masih tetangganya. Peristiwa berawal saat pelaku sedang membangun pagar, namun tak diterima saat ditegur oleh korban. Akibatnya, korban yang mengalami trauma mengalami luka di bagian wajah. Bermodalkan hasil visum, korban melaporkan kasusnya ke polisi. Terjadi di rumah korban, yang mana korban nenek-nenek ini dilakukan pemukulan terhadap pelaku dan mengakibatkan kening daripada korban mengalami memar dan lecet sehingga korban sempat dirawat di rumah sakit. Pelaku kini menekam lima polis Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Haryanto melaporkan. Modus beli rokok, dua pemuda rampas handphone anak pemilik toko di Pakan Baru Riau, terekam CCTV. Pelaku mengincar handphone korban yang sedang belajar online di depan warung. Dua pria yang datang mengendarai motor beraksi di sebuah warung di Jalan Paus, Pakan Baru Riau. Usai membeli rokok, pelaku keluar dari warung langsung merampas handphone anak pemilik warung yang duduk di depan warung. Korban coba mengejar pelaku dan meminta tolong pada warga. Beli rokok, disini langsung pediri sebentar, setelah beli rokok, pediri sebentar disini langsung disambil hape punakan saja. Akibatnya korban mengalami kerugian satu setengah juta rupiah, polisi masih mengejar pelaku perampasan handphone ini. Dari Pekan Baru Riau, Muhammad Yusuf melaporkan. Pemirsa suami yang menghabisi istri dengan tabung gas 3 kg di Bekasi, Jawa Barat tertangkap. Pelaku diamankan saat berada di tempat persembunyiannya di wilayah kota wisata Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Inilah hari Purnama 30 tahun, suami yang tega menghabisi istrinya Novi Sabitri 26 tahun pada sebuah rumah kontrakan di Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang sempat kabur usai beraksi, tertangkap di kota wisata Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menggunakan tabung gas 3 kg, bapak dua anak yang bekerja sebagai pemulung ini dengan sadis menghabisi istrinya. Kasus ini diketahui para tetangga setelah anak korban keluar dari dalam rumah dengan kondisi baju berlumuran darah dan sambil menangis serta meminta tolong kepada tetangga. Sebab anaknya isteris, nangis, ada warga yang dengar disamperin ke sana, lihat kondisi si anak itu memang sudah berlumuran darah, minta tolong sama warga. Warga posisi si anak itu saat itu sedang tidur dengan ibunya. Oh, tidur bareng. Tidur bareng dengan ibunya. Kemungkinan dipukul dengan tabung gas itu atau gimana, ya darah itu ada di bagian anaknya. Setelah kejadian, melarikan diri. Motif pelaku masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Polisi bersenjata lengkap menggerbek rumah terduga bandar narkoba paling dicari di Lubuk Ringgau, Sumatera Selatan. Lima orang diamankan bersama sejumlah barang bukti. Dua di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan berlangsung dramatis, para pelaku berupaya kabur meski lokasi telah dikepung petugas. Penggerbekan rumah terduga bandar narkoba di Desa Sukakaya, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ini berlangsung dramatis, sempat terekam video amatir dari petugas. Belakang! 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 Meski telah terkepung, pelaku masih berupaya kabur melalui atap dan juga ada yang bersembunyi di dalam kamar. Bacu, awas lompat keluar, awas lompat keluar ya. Aduang, aduang, itu. Ini dia, ini dia, ini dia, ini dia, itu dia. Dari lokasi lima orang diamankan berikut sejumlah barang bukti di antaranya sabu, sepucuk senjata api rakitan jenis revolver, uang tunai 11 juta rupiah lebih, dan enam unit handphone serta timbangan digital. Dari pemeriksaan, dua pelaku ditetapkan sebagai tersangka RG dan RE yang diduga sebagai bandar dan kurir. DO-nya ada di rumah, dan DB ada di rumah. Setelah kita Bapak Kapolres, saya memimpin kegiatan demokrasi ini, dibantu teman-teman di rumah, kemudian sudah memberikan arahan teknis dan cara pengen-penganan kapan ini. Sementara tiga lainnya masih berstatus sebagai saksi dan masih menjalani pemeriksaan. Kedua tersangka bakal dijerat pasal narkoba dan undang-undang darurat tentang kepemilikan senjata api ilegal terancam hukuman penjara seumur hidup. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya melaporkan. Aksi pencurian kotak amal masjid di kota Bengkulu terekam CCTV. Dua pelaku beraksi bagikan ninja dan menggasak uang 3 juta rupiah. Dua pelaku pencurian ini terekam CCTV beraksi di Masjid Al-Amin, kota Bengkulu. Satu pelaku bahkan sampai nekat turun bergelantungan dari lantai dua menggunakan kabel untuk bisa menggasak isi kotak amal. Mengetahui aksinya terekam CCTV, salah satu pelaku menggunakan penutup wajah kain sarung sementara rekannya menunggu di lantai dua. Dari empat kotak amal, pelaku membongkar dua kotak amal dan menggasak uang sekitar 3 juta rupiah. Pengurus masjid menyebut pencurian ini terjadi pada dini hari. Itu kejadiannya jam 1 dini hari sekitar jam 1.55 itu ada di CCTV, sudah terekam semua. Itu pertama-pertama dia itu datang duduk-duduk di teras depan masjid. Jadi ada berapa kotak amal dibongkar? Yang terbongkar dua, rencananya empat. Aksi pencurian kotak amal di masjid ini telah dua kali terjadi. Pengurus masjid telah melaporkan pencurian ini ke polisi. Dari Bengkulu, Endro Driawan melaporkan. Pemirsa kompletan pencuri membatalkan niatnya setelah tertimpa pagar besi saat membawa hasil curiannya dengan motor. Sergap akan kembali dengan informasi selengkapnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami.